Halo, ketemu lagi di channel ini. Kali ini ada beberapa soal-soal tentang rekam medis. Oke, langsung kita mulai ya. Soal yang pertama, pengertian rekam medis adalah A. Kegiatan pencatatan laporan B. Suatu berkas yang memberikan segala aspek kesehatan C. Bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien D. Kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit Jawabannya adalah C. Bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien Soal selanjutnya Apa yang tidak termasuk kegunaan rekam medis? A. Menentukan pengobatan pasien B. Penelitian C. Bukti biaya D. Pembuktian masalah hukum Jawabannya adalah A. Menentukan pengobatan pasien Selanjutnya Berapa lama penyimpanan berkas rekam medis untuk rawat inap? A. Satu tahun B. Dua tahun C. Lima tahun D. Sepuluh tahun Jawabannya adalah C. Lima tahun Soal keempat Isi rekam medis merupakan hak milik Siapa ya? A. Orang tua B. Pasien C. Aparat penegak hukum D. Pelayanan kesehatan Jawabannya adalah B. Pasien Raturan yang mengatur tentang rekam medis adalah A. Permenkes RI nomor 4 tahun 2018 B. Undang-undang nomor 36 tahun 2014 C. Permenkes nomor 920 garis miring menkes garis miring per 12 Garis miring 2007 D. Permenkes nomor 269 Garis miring menkes Garis miring per Angkaromawi 3 Garis miring 2008 Jawabannya adalah D. Permenkes nomor 269 Garing menkes Garing per Garing Angkaromawi 3 Garing 2008 Jangka waktu penyimpanan ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis adalah A. Satu tahun B. Dua tahun C. Lima tahun D. Sepuluh tahun Jawabannya adalah D. Sepuluh tahun Oke buat kakak-kakak yang sedang belajar mungkin jika membutuhkan waktu untuk bisa mengingat mungkin bisa di-pause videonya di saat yang diperlukan Berkas rekam medis merupakan hak milik A. Pasien B. Aparat penegak hukum C. Orang tua D. Pelayanan kesehatan Jawabannya D. Pelayanan kesehatan Berikut ini yang bukan pemanfaatan rekam medis yaitu A. Alat bukti dalam proses penegakan hukum B. Pemeliharaan kesehatan D. C. Maksudnya dasar keringanan biaya pengobatan D. Data statistik kesehatan Jawabannya adalah C. Dasar keringanan biaya pengobatan Siapakah dokter pertama yang menjalankan rekam medis A. Imhotep B. Dewa tot C. Papirus ebers D. Ibis Jawabannya A. Imhotep Siapakah yang dianggap dewa kedokteran dan memiliki tongkat di lilit ular sebagai simbol kedokteran A. Hippocrates B. Dewa tot C. Aesculapius D. Imhotep Jawabannya adalah C. Aesculapius Soal ke sebelah Berikut ini yang bukan merupakan isi rekam medis untuk pasien rawat inap adalah A. Identitas pasien B. Identitas pengantar pasien C. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik D. Diagnosis Jawabannya adalah B. Identitas pengantar pasien Organisasi profesi yang menaungi rekam medis dan informasi kesehatan tingkat nasional adalah A. Ahima B. Ifroh C. Pormiki D. Ifhima Jawabannya adalah C. Pormiki Apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan saat melakukan pencatatan dalam rekam medis A. Dicoret A. Dicoret lalu catatan dibetulkan B. Dihapus hingga catatan lama tidak terlihat C. Dicoret tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan D. Dicoret kemudian diberi paraf oleh tenaga kesehatan Jawabannya adalah D. Dicoret kemudian diberi paraf oleh tenaga kesehatan Jika lembar resum medis belum ditanda tangan Maka yang wajib melengkapi adalah A. Dokter B. Perawat C. Perekam medis D. Pimpinan rumah sakit Jawabannya adalah A. Dokter Ketidakkelengkapan pada nomor rekam medis Menjadi tanggung jawab siapa A. Dokter B. Perekam medis C. Perawat D. Pimpinan rumah sakit Jawabannya adalah B. Perekam medis Berikut ini siapakah yang memanfaatkan rekam medis Kecuali A. Provider B. Researcher C. Regulator D. Student Jawabannya D. Student Siapakah pendiri Pormiki A. Siswati B. Gemalah Hatta C. Lili Wijaya D. Elis Garmelia Jawabannya B. Gemalah Hatta Pihak manakah yang membuat ringkasan pulang pasien A. Perekam medis B. Dokter gigi C. Perawat D. Pimpinan rumah sakit Jawabannya Dokter gigi B. Penyimpanan rekam medis selain di rumah sakit Disimpan berapa lama? A. Satu tahun B. Dua tahun C. Lima tahun D. Sepuluh tahun Jawabannya B. Dua tahun Persetujuan tindakan medis Disebut juga A. Laporan operasi B. Laporan anak sesi C. Inform Consent D. Lembaran masuk keluar Jawabannya adalah C. Inform Consent Rekam medis berkembang Tumbuh dari kondisi-kondisi atau kesadaran akan pentingnya A. Pasien B. Dokumentasi C. Organisasi D. Keuangan Jawabannya B. Dokumentasi Lahirnya rekam medis bersamaan dengan lahirnya ilmu A. Sosial B. Kependudukan C. Matematika D. Kedokteran Jawabannya D. Kedokteran Rekam medis di Indonesia berkembang sejak masa A. Kemerdekaan B. Batu C. Prakemerdekaan D. Modern Jawabannya C. Prakemerdekaan Kelopor berdirinya rumah sakit Pennsylvania adalah A. Benjamin Franklin B. Gallen C. Dr. Nicholas D. Dr. Richard Jawabannya A. Benjamin Franklin Rumah sakit yang pada tahun 1821 sudah memiliki rekam medis adalah A. New York B. Franklin C. California D. Massachusetts Jawabannya Massachusetts D. Ditujukan kepada siapakah permintaan rekam medis terkait hukum yang dibuat secara tertulis? A. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan B. Dokter D. Dokter gigi D. Perkam medis Jawabannya adalah A. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan Apa saja kandungan isi rekam medis dalam keadaan bencana? Kecuali A. Nama dan tanda tangan pasien B. Identitas yang menemukan pasien C. Kategori kegawatan dan nomor pasien bencana masal D. Jenis bencana dan lokasi di mana pasien ditemukan Jawabannya adalah A. Nama dan tanda tangan pasien Berikut ini yang bukan isi ringkasan pulang dalam rekam medis adalah A. Diagnosis masuk dan indikasi pasien Yang terkait dengan rekam medis adalah A. Medical note B. Salt record C. Medical report D. Medical patient Jawabannya adalah D. Medical patient Rekam medis harus dibuat secara A. Tertulis lengkap dan jelas B. Terbaca terjatuhal dan tersimpan C. Tertulis terbaca dan tersimpan D. Terbaca lengkap dan jelas Jawabannya adalah A. Tertulis lengkap dan jelas Yang menerima pendaftaran pasien rawat jalan adalah A. TPPGD B. TPPRJ C. TPPRI D. IPP Jawabannya B. TPPRJ Yang bukan termasuk tenaga medis yang melayani seorang pasien adalah A. Apoteker B. Dokter C. Perekam medis D. Perawat Jawabannya adalah C. Perekam medis Datatan atau rekaman kesehatan seorang pasien yang meliputi anamnesis Pemeriksaan fisik Pemeriksaan penunjang Diagnosis dan pengobatan Disebut A. Rekam medis B. Status pasien C. Kartu menuju sehat D. Resum penyakit Jawabannya A. Rekam medis Berikut ini yang bukan termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di Indonesia Yaitu A. Pelayanan medis dasar B. Pelayanan medis mandiri C. Pelayanan medis privat D. Pelayanan medis sekunder Jawabannya adalah C. Pelayanan medis privat Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit tipe B Sampai rumah sakit tipe A termasuk dalam pelayanan medis tingkat A. Primer B. Sekunder C. Tersier D. Rujukan Jawabannya adalah C. Tersier Bunit rekam medis dalam struktur organisasi termasuk bagian dari A. Pelayanan penunjang B. Instalasi pemeriksaan penunjang C. Pelayanan non-medis D. Pelayanan medis Jawabannya D. Pelayanan medis Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas dan didirikan di setiap ibu kota provinsi yang menampung pelayanan rujukan di rumah sakit kabupaten Termasuk rumah sakit tipe A, B, C, atau D Jawabannya B Berikut yang bukan termasuk dalam tugas suatu rumah sakit adalah A. Pelayanan promotif B. Pelayanan rawat inap C. Pelayanan rawat jalan D. Pelayanan pemeriksaan penunjang Jawabannya A. Pelayanan promotif Loket pendaftaran mempunyai fungsi yaitu A. Merakit formulir rekam medis B. Pelayanan pengobatan C. Membuat laporan D. Mendaftar pasien baru dan pasien lama Jawabannya D. Mendaftar pasien baru dan pasien lama Dokumen rekam medis atau DRM setelah digunakan dalam pelayanan kesehatan Untuk pasien disimpan di bagian A. Assembling B. Filing C. Coding D. Indexing Jawabannya B. Filing Bagian yang bukan termasuk dalam unit rekam medis di suatu pelayanan kesehatan yaitu A. Assembling B. Filing C. Pendaftaran D. Kasir Jawabannya D. Kasir Berikut yang tidak termasuk dalam unsur pembentuk sistem kesehatan nasional atau SKN adalah A. Masyarakat B. Asuransi C. Provider D. Pemerintah Jawabannya adalah B. Asuransi Berikut yang bukan merupakan bentuk dari sarana pelayanan yang memberikan pengobatan bagi pasien yaitu A. DKK B. Puskesmas D. Rumah sakit D. Klinik swasta Jawabannya A. DKK Pengertian rekam medis adalah berkas atau dokumen yang berisikan berikut ini Kecuali A. Identitas pasien B. Pengobatan pasien C. Biaya pelayanan pasien D. Tindakan dari dokter Jawabannya C. Biaya pelayanan pasien Rekam medis dapat digunakan untuk alat bukti di pengadilan Bila ada tuntutan hukum dari pihak pasien Termasuk sebagai fungsi yaitu A. Administrasi B. Legal C. Penelitian D. Finansial Jawabannya B. Legal Yang bukan hasil komunikasi antara dokter dengan pasien adalah A. Inform consent B. Resep C. Rekam medis D. Sensus harian Jawabannya D. Sensus harian Puskesmas mempunyai wilayah kerja yaitu A. Kelurahan B. Kecamatan C. Kabupaten Kota D. Provinsi Jawabannya B. Kecamatan Rekam medis Rekam medis sebagai catatan dan ingatan tentang praktik kedokteran mulai dikenal sejak zaman A. Babylon B. Mesir kuno C. Paleotikum D. Cina kuno Jawabannya C. Paleotikum Salah satu instruktur dalam pengembangan rekam medis yaitu A. Etna K. Hoffman B. Hippocrates C. Ibnu Sina D. Francis Adam Jawabannya Edna K. Hoffman IFRO I-F-H-R-O Merupakan organisasi profesi rekam medis dan informasi kesehatan internasional Yang didirikan pada tahun A. 1960 B. 1968 C. 1972 D. 1989 Jawabannya B. 1968 Salah satu tokoh yang mengembangkan ilmu kedokteran berdasarkan catatan dari Hippocrates yaitu A. Etna K. Hoffman B. Edwin Smith C. Ibnu Sina D. Francis Adam Jawabannya C. Ibnu Sina Yang bertugas untuk menetapkan kode penyakit pasien berdasarkan diagnosis dari dokter adalah A. Assembling B. Coding C. Filing D. Reporting Jawabannya adalah B. Coding Laporan operasi dan hasil pemeriksaan patologi anatomi merupakan bagian dari review RM berikut ini A. Identifikasi B. Pelaporan C. Pencatatan D. Autentifikasi Jawabannya adalah B. Pelaporan B. Pelaporan Jawabannya adalah D. Petugas rekam medis bagian pendaftaran Jika lembar resum medis sebelum ditanda tangani maka yang wajib melengkapi adalah A. Dokter B. Perawat C. Petugas rekam medis D. Jawaban A. B. C. Betul Jawabannya adalah A. Dokter Untuk mencatat ketidaklengkapan dokumen rekam medis di assembling Diperlukan A. Buku ekspedisi B. Register pendaftaran pasien C. Indek penyakit D. Kartu kendali Jawabannya D. Kartu kendali Dokumen rekam medis yang diperiksa oleh bagian assembling dan tidak lengkap Tetapi masih ada waktu untuk melengkapi Disebut A. Miss file B. Lembar abadi C. Imr D. Bmr Jawabannya adalah C. Imr Waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi dokumen rekam medis yang masih belum lengkap Setelah masa pelengkapan pertama dari assembling adalah A. Satu kali dua puluh empat jam B. Tiga kali dua puluh empat jam C. Dua kali dua puluh empat jam D. Tujuh kali dua puluh empat jam Jawabannya adalah A. Satu kali dua puluh empat jam Fokus utama dari analisis kuantitatif dokumen rekam medis adalah A. Konsistensi data B. Kelengkapan data C. Ketepatan data D. Jawaban A, B, C benar Jawabannya adalah B. Kelengkapan data Pernyataan mana tentang rekam medis RM yang tidak benar A. Pemaparan isi RM hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dan seizin pasien B. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas rusak dan pemalsuannya RM C. Pimpinan sarana kesehatan dapat memaparkan isi RM tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku D. Kesalahan isi RM dapat diperbaiki dengan melakukan penghapusan Jawabannya adalah D. Kesalahan isi RM dapat diperbaiki dengan melakukan penghapusan Berikut merupakan informasi atau penjelasan yang terdapat di dalam inform konsen Kecuali A. Biaya B. Jenis tindakan medik C. Resiko D. Manfaat dan kerugian Jawabannya A. Biaya Yang bukan termasuk manfaat inform konsen adalah sebagai berikut A. Mencegah penipuan atau paksaan B. Menangsang profesi medis untuk introspeksi C. Mengajukan keputusan yang tidak rasional D. Melibatkan masyarakat memajukan prinsip autonomi Jawabannya adalah C. Mengajukan keputusan yang tidak rasional Jangka waktu penyimpanan rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit adalah A. Tiga tahun B. Dua tahun C. Lima tahun D. Empat tahun Jawabannya C. Lima tahun Satanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia Guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya Sebagai perwujudan kesejahteraan umum adalah Titik-titik SKN A. Tujuan B. Prinsip dasar C. Definisi D. Kedudukan Jawabannya C. Definisi Norma, nilai, dan aturan pokok yang bersumber falsafah dan budaya bangsa Sebagai acuan berpikir dan bertindak ialah Titik-titik SKN A. Tujuan B. Prinsip dasar C. Definisi D. Kedudukan Jawabannya B. Prinsip dasar Landasan idil SKN adalah A. Pancasila B. Undang-undang dasar 1945 C. GBHN D. Pemenkes 2008 Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Undang-undang dasar 1945 Di manakah pelayanan rehabilitasi medik strata 1 diberikan? A. Puskesmas B. Rumah sakit kelas B non-pendidikan C. Rumah sakit kelas B pendidikan D. Rumah sakit kelas C Jawabannya A. Puskesmas Pada sistem pelayanan rekam medis Terdapat bagian pencatat data dan pengolah data Yang termasuk bagian pencatat dan data pelayanan rekam medis adalah A. UGD B. Assembling C. Coding atau indexing D. Filing Jawabannya A. UGD Salah satu bagian pencatat data pelayanan rekam medis adalah Instalasi pemeriksaan penunjang Manakah unit pelayanan yang termasuk dalam instalasi pemeriksaan penunjang? A. UGD B. URI C. Radiologi D. Poliklinik Jawabannya adalah C. Radiologi Dimanakah tempat dilakukannya pencatatan data hasil pemeriksaan penunjang? A. UGD B. IPP C. TPPRJ D. TPPRI Jawabannya B. IPP Seorang pasien dirujuk ke sebuah rumah sakit hanya untuk pemeriksaan MRI Pelayanan tersebut termasuk dalam pelayanan rawat jalan A. Pelayanan instalasi rawat jalan B. Pelayanan instalasi gawat darurat C. Long-term care D. Pelayanan penunjang Jawabannya adalah D. Pelayanan penunjang Berikut ini yang bukan merupakan perimpunan profesi perekam medis adalah A. Ahima B. Ifro C. Pormiki D. WHO Jawabannya D. WHO Berikut ini yang merupakan perimpunan profesi perekam medis di Amerika adalah A. Ahima B. Ifhro C. Pormiki D. WHO Jawabannya adalah A. Ahima Pormiki merupakan singkatan dari A. Perkumpulan organisasi profesional perekam medis dan informasi kesehatan Indonesia B. Perhimpunan organisasi profesional perekam medis dan informasi kesehatan Indonesia C. Perhimpunan organisasi profesional perekam medis dan informasi kesehatan Indonesia D. Persatuan organisasi profesional perekam medis dan informasi kesehatan Indonesia Jawabannya adalah C. Perhimpunan organisasi profesional perekam medis dan informasi kesehatan Indonesia Bapak ilmu kedokteran dunia adalah A. Francis Adam B. Hippocrates C. Edwin Smith D. Dracon Jawabannya B. Hippocrates Pada abad ke-19, Edwin Smith menemukan catatan pengobatan di Mesir yang ditulis pada A. Papirus B. Batu C. Batang kayu D. Dinding gua Jawabannya A. Papirus Papirus adalah media dokumentasi suatu peristiwa yang terbuat dari A. Batu B. Batang kayu C. Daun D. Kulit Jawabannya adalah D. Kulit Hieroclip adalah catatan pengobatan pada dinding makam dan candi D. A. Yunani B. Roma C. Mesir D. Irlandia Jawabannya adalah C. Mesir Organisasi formiki didirikan pada tahun A. 1968 B. 1982 C. 1989 D. 1990 Jawabannya adalah C. 1989 Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas yang didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau regency hospital dan menampung pelayanan rujukan dari puskesmas adalah rumah sakit tipe A. D. B. Tipe C. C. Tipe B. D. Tipe A. Jawabannya adalah B. Tipe C. Tipe C. Dengan terselenggaranya rekaman riwayat kesehatan seorang pasien di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, maka wajib ada A. Tata usaha B. Administrasi C. Unit rekam medis D. Filing Jawabannya C. Unit rekam medis Rumah sakit tipe A adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran A. Spesialis terbatas B. Spesialis luas C. Subspesialis luas D. Subspesialis terbatas Jawabannya adalah C. Subspesialis luas Top referral hospital disebut juga sebagai rumah sakit A. Pusat B. Provinsi C. Kabupaten D. Kecamatan Jawabannya A. Pusat Tempat pendaftaran pasien Tempat pendaftaran pasien termasuk subunit titik-titik data dari unit rekam medis A. Pengolahan B. Pencatatan D. C. Analisis D. Pengumpulan Jawabannya B. Pencatatan Coding atau indexing merupakan subunit titik-titik data dari unit rekam medis A. Pengolahan B. Pencatatan C. Analisis D. Pengumpulan Jawabannya A. Pengolahan Yang mengelola dokumen rekam medis adalah A. Assembling B. Coding atau indexing C. Filing D. Analisis atau reporting Jawabannya adalah C. Filing Bagian rekam medis yang berfungsi merakit formulir adalah A. Assembling B. Coding atau indexing C. Filing D. Analisis And reporting Jawabannya adalah A. Assembling Oke, demikian dulu teman-teman soal yang bisa kita Tajikan Semoga Terguna buat teman-teman Dan semoga lulus P3K Di tahun ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.